Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta sudah pikir jauh-jauh hari bahwa kita harus menjadi satu dari Sabang sampai Merauke. Karena kalau kita berpisah ada 34 negara di antara Sabang dan Merauke ini, disitu beberapa orang di dunia luar kaget dan lihat bahwa benar, Soekarno punya ide itu benar-benar cocok, oh mempersatukan supaya negara itu menjadi satu dan kuat. Presiden Kennedy Menyatakan, Mr. Yauhe, you've been cheated by the Dutch, they have signed an agreement on the 24th of August 1828, that Papua is part of Dutch Indies, so it means that you are part of Indonesia. Saya masih menjalani pergumulan untuk menyelesaikan hak-hak dasar orang Papua. Menurut mereka, saya sudah melewati masa itu dan saya tahu bahwa tidak mungkin, it's impossible. Jadi kita kembali, kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 1 Desember 1961, bendera Papua dinaikkan di Jaya Pukul, 18 hari kemudian, Presiden Soekarno di Yogyakarta mencetuskan tri komando rakyat, antara lain menggagalkan negara boneka Papua buatan belanda. WM itu sebenarnya didirikan oleh opsi-opsi Belanda, yang mendirikan, yang menjadi pelatih-pelatih dari Papua Free Villagers Korops, yang didirikan oleh orang Belanda, pada jam-jam penghabisan orang Belanda mau memesterahkan Papua, mereka didirikan itu supaya rakyat Papua berdiri melawan Indonesia. Di jenis ini banyak di mana-mana terdapat pimpinan-pimpinan. Di pegunungan tanah Papua, ada punya pimpinan sendiri. Di daerah perbatasan Papua ini ada punya pimpinan sendiri. Di daerah lain ada punya pimpinan sendiri. Tidak ada koordinasi yang begitu baik. Jadi tidak ada satu struktur komando dari atas. Dulu kita dengar satu komando, bahwa itu selalu harus ikuti. Sekarang ini semua jalankan dengan masing-masing punya webinar. Maka terjadilah kekacauan di antara OPM sendiri. Maka terjadilah kekacauan di antara OPM sendiri. Orang-orang dulu berjuang. Dari tahun 1962. Tapi makin lama mereka sadar. Bahwa untuk memperjuangkan satu negara yang baru, merdeka, di tahun-tahun ini, di era 21, tahun 2020, tidak mungkin. Negara-negara judulnya makin menjadi satu. Dan mereka ini diajak. Kadang-kadang dipaksa untuk ikut. Tapi kehidupan mereka itu membuat. Mereka harus ikut. Kalau tidak, dibunuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!